Aliansi Umat Islam atau AUI Jambi sangat menentang keras dengan dibukanya kembali Hotel Novita. Aliansi Umat Islam yang terdiri dari sejumlah ormas Islam menilai, pemerintah terlalu gegabah mengambil keputusan. Pasalnya proses hukum kasus penistaan agama di Hotel Novita dinilai belum terang-benderang. Pernyataan ini disampaikan oleh sejumlah perwakilan ormas. Jadi kita sangat menyayangkan pihak pemerintah, khususnya wali kota, untuk melakukan tindakan yang begitu cepat dengan membuka segel di Novita. Karena kita sama-sama ketahui bahwa tersangka itu kan masih sama-sama. Tersangka itu apalagi sudah melakukan pihak pemerintah juga sudah koordinasi ke kita dan mereka menyerahkan ke tim advokasi kita dan ada suatu penyataan bahwa dia bukan adalah pelaku. Harapannya kita pemerintah itu lebih jernih, lebih aman dan tegas. Jadi tidak gegabah untuk membuka segel di Hotel Novita. Baru saja hari ini memang wali kota dan Pak Gubernur berserta jajaran itu membuka Novita Hotel. Namun izinkan kita dari Aliansi Umat Islam dan saya sendiri sebagai Tua Umum Kesatonaksian Masyarakat Indonesia akan memberikan sesuatu bentuk pencerahan kepada masyarakat yang ada di Jambi, Indonesia pada umumnya bahwasannya memang ada misteri besar di balik ini semua. Insya Allah pada tanggal 20 hari Jumat 2017 besok ataupun busa dari sekarang masyarakat akan terbelalak sebenarnya drama apa saja yang ada. Kita terus terang sangat berhati melihat dibukanya operasional Novita karena kita berpikir masih banyak yang perlu kita gali daripada hal tersebut seperti rekonstruksi ulang karena kita sendiri tidak pernah dihadirkan. Dan saya, saya khususnya sebagai pelapor dalam hal ini tidak pernah tahu mengenai rekonstruksi ulang. Apakah benar meredia yang buat? Kan kalau dari rekonstruksi kan minimal kita bisa 95% bisa tahu atau menyerupain atau tidak ornamen yang telah dibuat. Bentuk kekecewaan terhadap pemerintah bakal diluapkan dalam aksi demo. Sejumlah ormas Islam akan berdemo pada Jumat 20 Januari. Aksi dimulai setelah sholat Jumat yakni Long March ke Mapolda Jambi. Sejumlah ormas Islam menuntut agar pihak kepolisian melakukan rekonstruksi ulang secara terbuka.